Intro Hai, berjumpa lagi bersama Profesor Magang Kali ini Profesor Magang akan membahas tentang tradisi unik menyambut bulan Ramadan di Indonesia Pertama, tradisi Nyadran Nyadran atau disebut juga nyekar merupakan tradisi khas masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur Ketika mendekati bulan suci Ramadan Nyadran berasal dari bahasa sasekerta yaitu seradah yang berarti keyakinan Masyarakat Jawa memaknai nyadran dari kata sadang yang berarti ruah syaban Yaitu bulan sebelum Ramadan datang dan ditandai dengan tradisi membersihkan makam keluarga dan kerabat Di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, tradisi Nyadran masih banyak dilakukan Tak hanya itu, tradisi Nyadran ini juga dilakukan sebagai ajang untuk membagi sedekah kepada masyarakat setempat Anek hasil panen akan menjadi sedekah yang akan diperbutkan oleh warga Dua, Dukderan di Semarang, Jawa Tengah Dukderan adalah tradisi khas masyarakat Semarang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan Tradisi ini sudah berlangsung sejak abad 19 yang bermula dari acara penentuan awal bulan Ramadan Tradisi Dukderan kini menjadi seperti pesta rakyat yang sangat meriah di Semarang Ada tari japin, arak-arakan, atau karnafal hingga tabu beduk Acara ini menjadi tradisi tahunan masyarakat Semarang yang ditunggu-tunggu Puncak acara Dukderan tetap dengan tradisi awal yaitu pengumuman awal puasa Ramadan Selain dimeriahkan dengan suara beduk dan meriam, pesta rakyat Dukderan juga diramaikan kehadiran maskot Dukderan bernama Warat Mendok Ini adalah maskot berupa kambing dengan kepala naga, lengkap dengan kulit bersisik dari kertas warna warni, dan dilengkapi dengan telur rebus Keberadaan telur rebus sebagai penanda bahwa binatang tersebut tengah bertelur Ini juga sebagai penanda bahwa ketika penyelenggaran Dukderan pertama kali, Semarang tengah krisis pangan dan telur menjadi makanan mewah Ketiga, tradisi Megang di Aceh Megang merupakan tradisi khas masyarakat Aceh yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam di masa kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda Ketika itu, Sultan Iskandar Muda memotong hewan dalam jumlah banyak dan dagingnya dibagikan ke seluruh masyarakat menjelang kedatangan bulan Ramadan Masyarakat Aceh menggelar tradisi Megang selama tiga kali dalam setahun yaitu saat Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha Menyambut bulan suci Ramadan, tradisi Megang berlangsung satu hari sebelum Ramadan di areal pedesaan Sedangkan di Aceh perkotaan, tradisi Megang berlangsung dua hari sebelum bulan puasa Dalam tradisi ini, masyarakat Seram di Mekah akan memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, kerabat, dan yatim piatu sebagai bentuk rasa syukur selama 11 bulan mencari nafkah Selain kambing dan sepi, ayam dan mebek juga ikut disemberi Daging dimasak di rumah, setelah itu masyarakat Aceh bermondong membawa hidangan ke masjid untuk dimakan bersama-sama tetangga 4. Tradisi Malamang di Minangkabau, Sumatera Barat Tradisi Malamang atau membuat lemang menjadi ritual khas masyarakat Minang di Sumatera Barat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan Malamang berarti membuat lemang yaitu makanan dari bas ketan yang dimasukkan ke buluh bambu beralas daun pisang Lalu lemang itu diseram santan dan dipanggang dengan kayu bakar hingga beberapa jam Kegiatan membuat lemang inilah yang disebut Malamang Malamang menjadi tradisi khas masyarakat Sumatera Barat ketika menyambut hari-hari penting dalam kalender Islam Lemang biasa disajikan dengan tapai sipulwik yang terbuat dari beras ketan hitam atau merah 5. Tradisi Balimau di Minangkabau, Sumatera Barat Menyambut bulan Ramadan, masyarakat Minangkabau memiliki ritual balimau Yaitu tradisi mandi memakai air jeruk nipis yang dilakukan di kawasan dengan aliran sungai atau tempat memandian Tradisi ini dilatar belakangi keinginan untuk membersihkan diri lahir batin sebelum memasuki bulan suci Ramadan Mengapa memakai jeruk nipis? Ini tidak terlepas dari tradisi berabad silam di mana ketika itu masyarakat belum mengenal sabun seperti saat ini Sehingga jeruk nipis atau limau menjadi pilihan membersihkan diri Itulah tadi 5 tradisi unik menyambut bulan suci Ramadan di Indonesia It's amazing Ramadan Belangkah menuju keperkahan